Masih di Borgol? Bersama saya, Bang Jek Nah, ini ada kabar duka nih Dari Sarulangun nih Ada seorang siswa Yang kemarin magang di salah satu Tambang Di Kabupaten Sarulangun Yang dikabarkan hilang Alhamdulillah ketemu nulur Tapi dalam keadaan meninggal dunia nih Nah, ini buat keluarga yang ditinggalkan Semoga diberikan ketambahan nulur Gimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Proses evakuasi pencarian siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi Yang hilang beberapa waktu lalu Melibatkan tim gabungan dari TNI Polri Beserta beberapa unsur lainnya Rabu 12 Oktober 2022 Sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Barat Petugas menemukan tengkora kepala manusia Yang diduga merupakan siswa SMK tersebut Di lokasi kerja PT GGI Desa Lupuk Napal Kejamatan Pauh Kabupaten Sarulangun Pencarian dan penyisiran dilakukan Di sekitar lokasi kebun karet Milik Mat Gijang Sekitar 200 meter dari pondok penginapan Pekerja dan tim gabungan Kemudian menemukan tengkora kepala Serta beberapa bagian tulang kerangka manusia Di sekitar lokasi penemuan tengkorak tersebut Juga ditemukan sepasang sepatu boots Warna hitam serta tas sandang Berisikan HP, GPS, dompet serta kartu identitas Atas nama Ahmad Sabri Hasil temuan tulang manusia tersebut Langsung dibawa ke Polres Sarulangun Untuk selanjutnya dilakukan identifikasi Dan otopsi Di RSUD Khotip Kuswen Sarulangun Guna menentukan penyebab kematiannya Serta melakukan tes DNA Guna memastikan apakah benar Temuan tengkorak tersebut adalah Siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi Yang hilang saat magang Di PT GGI Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarulangun Selamat Riyadi Cek TV Melaporkan